Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semua Sahabat sukses Master Riza Dimanapun Anda berada Selamat datang kembali Di channel saya ya Suatu kehormatan Anda bisa datang di channel saya Dan sebuah tasbih bisa diisi dengan energi spiritual Melalui amalan-amalan tertentu Bahkan mampu mendatangkan karomah Bagi pemiliknya Bila mau melakukan tirakat batin Salah satunya pengisian tasbih Dengan amalan ayat kursi Seperti apa tata cara mengisi tasbih Dengan ayat kursi Mari kita simak di channel ini Dan cara selengkapnya Nah namun Ingat ya cara ini hanya boleh Digunakan untuk tujuan kebaikan saja Tidak digunakan untuk mentolimi diri seseorang Misalnya melancarkan hajat yang baik Meraih kemudahan Dalam hal rezeki Dan lain sebagainya Yang berpositif Ya Baik sebelum saya lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel ini Aktifkan juga lonceng notifikasinya Dan apabila Anda suka dengan video saya Silahkan klik tombol like Oke saya beri kesempatan dulu Ya terima kasih yang sudah melakukan Sahabat Master Iza dimanapun Anda berada Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan Atau untuk dapat mengisi sebuah tasbih Maka hal yang harus Anda lakukan adalah Silahkan siapkan tasbih jenis apapun itu Ya baik itu jenis batu Ataupun jenis tasbih kayu Yang hendak Anda isi Dengan energi spiritual Ya siapkan juga minyak misik Dan siapkan pula air mawar dan air tawar Mawar dan tawar Untuk melakukan tirakat pengisian energi spiritual ini Silahkan cari tempat yang bersih dan sepi Biasanya ini dilakukan di kamar pribadi Ya bawalah segala perlengkapan yang sudah Anda siapkan tadi Dan untuk mengawali tirakatnya Lakukan sholat hajat 4 rakaat Dan setelah selalam Baca doa al-fatihah sebanyak 17 kali Dan selanjutnya bacalah tawasul kepada Rasulullah Dan 4 sahabatnya Sehabdul Qadir Jailani Dan 4 malaikat Allah Malaikat Jibril Malaikat Mikael Isrofil dan Isroin Ya Dan bacalah ayat kursi Sebanyak 100 kali sambil memegang tasbih tersebut Dan setiap selesai 1 kali baca Tiupkan ke tasbih tersebut Dan cucilah tasbih Yang sudah Anda ritualkan dengan air mawar Dan bilas dengan air tawar Setelah itu Lalu olesi dengan minyak misik Sampai keluar aromanya Nah demikian amalan ayat kursi Untuk pengisian energi pada tasbih Agar mengandung karomah Semoga bermanfaat Nah bagi Anda nih Yang ingin mendapatkan tasbih bertuah Dan berenergi Maka silahkan Anda bisa gunakan Tasbih karomah pasir emas Tasbih karomah pasir emas ini Sarana spiritual untuk segala hajat Sarana yang menjadi usaha batiniyah Untuk meningkatkan taraf hidup Dan kesuksesan Anda Tasbih karomah pasir emas ini Menjadi diri Anda ini Akan menemukan kunci ampuh Pembuka segala macam jenis kesuksesan Dan tasbih karomah pasir emas ini Dibuat dengan batuan yang dinamakan Batu pasir emas Yang dinilai lebih baik kualitasnya Dari sisi spiritual Nah tasbih karomah pasir emas ini Ini cocok menjadi pegangan tokoh agama Pejabat, pemimpin, pengusaha, spiritualis, penyembuh alternatif Atau guru ilmu hikmah Nah silahkan Anda bisa hubungi saya Di 0812680557 Atau Anda bisa buka website resmi saya Di www.masteriza.com Silahkan cek juga di kolom deskripsi Di bawah video ini Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam sukses Saya Master Iza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton